Berikut profil Jeon Kiung Jun, calon pengganti Sinta Aeyong di Timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, subscribe, like channel ini dulu, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Sepak Bola Indonesia setiap hari. Pelatih asal Korea Selatan, Jeon Kiung Jun, masuk bursa calon pengganti Sinta Aeyong di Timnas Indonesia. Berikut profil Jeon Kiung Jun. Jeon bukanlah wajah baru dalam lingkup kepelatihan sepak bola di Korea Selatan. Ia pernah menjadi asisten Sinta Aeyong selama 3 tahun pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Jauh sebelum itu, Jeon merupakan salah satu pesepak bola yang berprestasi. Pria kelahiran Seoul, tanggal 10 September tahun 1973, mengawali karir bersama Pohang Stellars dari tahun 1992 sampai tahun 1999. Bermain sebagai gelandang bersama Pohang, Jeon mencapai kesuksesan saat mempersembahkan dua gelar Asian Champions Cup, sekarang Liga Champions Asia pada 1997 dan 1998. Jeon lantas melanjutkan perjalanan kariernya bersama Buceon SK dan Jeon Book Hyundai Motor. Tahun 2006, Jeon memutuskan berkarir di Asia Tenggara memperkuat klub Singapura, Home United. Ia hanya bermain selama satu musim bersama Home United dan kemudian berkarir di Malaysia. DPM MFC menjadi klub terakhir Jeon yang memutuskan gantung sepatu tahun 2007. Setelah pensiun sebagai pemain, Jeon langsung mendapat tawaran melatih Super Reds pada 2008. Dua tahun berselang, ia memilih jadi asisten pelatih Timnas Korea Selatan U17 pada 2012. Sempat menangani Timnas Korsel U14 pada tahun 2013 sampai tahun 2014 dan setahun melatih Jeju United pada 2015, Jeon dipanggil Shin Tae-yong untuk kembali menjadi asisten di Timnas Korsel kelompok umur. Ia menjadi tangan kanan Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan U20, U23, hingga senior. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika Jeon dan Shin Tae-yong membawa Korea Selatan menang atas Jerman dengan skor 2-0 pada Piala Dunia 2018. Selepas Piala Dunia 2018, Jeon dan Shin Tae-yong memutuskan berpisah. Jeon menerima tawaran Jeon Am Dragons sejak 2018 hingga 2022. Belum lama ini Jeon meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Jeon Am Dragons. Hal tersebut memunculkan kabar Jeon bisa menggantikan posisi Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka, like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!